Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel ini Tokito Muichiro adalah hasira atau pilar dari pasukan pembasmi iblis Dia adalah salah satu pemberi iblis paling berbakat Dan disebut jenius oleh semua anggota pilar lainnya Muichiro menempati posisi Miss Hasira atau pilar kabut dari pasukan pembasmi iblis Di usia yang masih sangat muda Kemampuan Muichiro diakui oleh semua anggota hasira lainnya sebagai seorang yang jenius Tengen Uzui, sang pilar suara menyebutkan bahwa ada dua orang yang kekuatannya tidak normal diantara semua anggota hasira Dua orang hanya membutuhkan waktu tiga bulan untuk menjadi hasira atau pilar Dan salah satunya adalah Muichiro Tokito Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kisah hidup dari Muichiro Tokito, sang pilar kabut Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini Biar admin jenemikin semangat bikin kontennya Muichiro dan saudara kembarnya yang lebih tua yaitu Yuichiro Lahir dari seorang perdebang kayu dan istrinya Ketika mereka berusia 10 tahun Ibu mereka terkena flu Yang berkebang menjadi bronkitis yang membunuhnya Ayah mereka yang pergi untuk mengambil tanaman obat untuk ibu mereka selama badai Akhirnya jatuh dari tebing sampai mati Kedua saudara yatim piatu itu bertahan hidup bersama Dengan Muichiro Yang mengikuti sifat emosional dan baik hati ayah mereka Berlawanan dengannya Yuichiro memiliki pandangan hidup yang dingin dan tanpa ekspresi Pada musim semi berikutnya Istri kagaya Ubu Yashiki yaitu Amane Ubu Yashiki Tiba untuk merekrut si gemar untuk menjadi pasukan pembunuh iblis Kegembiraan Muichiro ditentang oleh penerimaan Yuichiro Yang tidak ramah dan menolak Dengan tegas Yuichiro mengungkapkan bahwa ia menyalahkan kematian orang tua mereka Pada sifat perja keras dan tanpa pamrih Yang menyebabkan dia mengadopsi sikap dingin Berharap bahwa itu akan membuat dirinya dan saudaranya tetap hidup Sementara Amane terus mengunjungi si gemar Yuichiro mengusirnya setiap kali ia datang Pada musim panas berikutnya Ketika si gemar berusia 11 tahun Iblis muncul di kabin mereka pada malam hari dan menyerangnya Yang mengakibatkan Yuichiro kehilangan lengan kirinya saat mencoba melindungi Muichiro Saat iblis mendesak mereka karena ketidakberhagaan mereka Muichiro menjadi marah Dan menghancurkan iblis dengan semua alat yang mereka miliki Dan juga belok kayu Menjelang matahari terbit Iblis lalu menjadi abu Dan Muichiro menyeret dirinya kembali ke rumah Di sana Dia menemukan Yuichiro hampir mati Dan berdoa Agar saudaranya bisa selamat Dia berbaring di samping saudaranya Dan menggenggam tangannya saat dia meninggal Amane dan putrinya kemudian tiba untuk menyembuhkan Muichiro yang terluka parah Setelah itu Muichiro kehilangan ingatannya Dan meninggalkan kehidupan lamanya Untuk melayani pasukan pemburu iblis Karena kekuatannya yang menonjol Dan pelatihan yang sangat ekstensif Ia dengan cepat naik ke peringkat Hashira hanya dalam 2 bulan Dengan hilangnya ingatannya Muichiro mulai mengikuti kepribadian kakak laki-lakinya Dan menjadi penyediri dan acuh tak acuh Namun Dia selalu merasakan kemarahan yang luar biasa Jauh di dalam dirinya Yang mendorongnya untuk memburu iblis Selama periode ini Di pasukan pembunuh iblis Dia juga bertemu Kyojuro Rengoku Ia mengatakan kepadanya Bahwa mereka harus melakukan yang terbaik Yang mereka bisa sebagai sesama Hashira Selain itu Muichiro berkenalan dengan mendiang ahli pedang Yaitu Tetsu Hido Ia mengungkapkan pemahaman dan empati terhadap bocah itu Dan keadaannya yang keras Dan singkat cerita Dia sudah pergi ke desa penempa pedang Untuk mendapatkan pedang baru Dan juga melakukan latihan di desa tersebut Di sana dia bertemu dengan Tanjiro Yang kebetulan juga datang ke desa Mereka lalu berinteraksi satu sama lain Tapi Muichiro masih bersifat dingin Karena obrolan mereka Muichiro seperti mengingat seseorang Setelah mendengar salah satu perkataan dari Tanjiro Lalu setelah tiba-tiba Iblis bulan atas yaitu Hantengu Muncul dan menyerang mereka Hantengu adalah Iblis bulan atas Dengan peringkat keempat Serangan tersebut membuat Muichiro terpental Dan terpisah dari Tanjiro Yang kini menghadapi Hantengu Dengan rekannya yang lain Saat ingin kembali untuk membantu Tanjiro Muichiro menemukan penduduk Yang juga diincar oleh Iblis bulan atas lain Yaitu Gyoko Gyoko adalah Iblis bulan atas Peringkat kelima Yang juga datang di desa itu Kini Muichiro harus berhadapan dengan Gyoko terlebih dahulu Mereka bertarung dengan sengit Akan tetapi Muichiro mulai terpojok Dengan teknik darah Iblis dari Gyoko Dalam situasi itu Ia terus mengingat-ingat perkataan dari Tanjiro sebelumnya Yang mengingatkan ia pada seseorang dari masa lalu Dan saat itu juga Akhirnya dia ingat Kalau perkataan Tanjiro sebelumnya Sama seperti perkataan dari kakaknya Yaitu Yuichiro Di situasi ini Muichiro akhirnya kembali mengingat masa lalunya Ingatan ketika ia bersama dengan kakaknya Ingatan lama yang sebelumnya dia lupakan Karena hal tersebut Semangat Muichiro kembali bangkit Dan saat itu juga Dia membangkitkan tanda pemburu Iblis Sebuah tanda yang muncul pada wajahnya Seperti yang dimiliki oleh Tanjiro Ketika melawan Gyutaro dan Daki Dengan membangkitkan atau mengaktifkan tanda ini Muichiro mendapatkan kekuatan Dan kecepatan yang lebih kuat daripada biasanya Karena hal tersebut Muichiro akhirnya berhasil mengalahkan Gyoko Dan menyelamatkan penduduk Ya meskipun dia sendiri mengalami luka yang cukup berat Di sisi lain Tanjiro juga berhasil mengalahkan Hatengu Dengan bantuan dari gennya Dan juga akan teruji Si pilar cinta Setelah pertarungan itu Mereka kudiam bergumpul kembali Dan Muichiro lalu berterima kasih kepada Tanjiro Karena berkat dialah Muichiro kini telah mendapatkan ingatan masa lalunya kembali Setelah pertarungan di desa tersebut Kelompok pemburu iblis kemudian memulai latihan Yang diberikan oleh semua pilar Dengan tujuan untuk mempersiapkan pertempuran akhir Melawan reja iblis Kibut Suji Musan Selain itu latihan ini juga bertujuan Untuk membangkitkan tanda para pilar Karena diketahui Bahwa Muichiro dan Konroji Adalah pilar pertama Yang telah berhasil membangkitkan tanda tersebut Nah singkat cerita Kelompok pemburu iblis Akhirnya memasuki pertempuran akhir Dengan Kibut Suji Musan Di dalam pertempuran itu Muichiro bertemu dengan iblis bulan atas pertama Yaitu Kakusibo Diketahui Muichiro memiliki garis keturunan yang sama Dari Kakusibo Dengan kata lain Iblis tersebut adalah pendahulu Atau leluhur dari Muichiro Meski berhadapan dengan iblis bulan atas pertama Yang juga merupakan pengguna teknik pernafasan Muichiro tidak merasa takut akan hal itu Tapi sangat disayangkan Meski telah mengatipkan tanda Dia masih kealahan Dan bahkan harus kehilangan satu tangannya terlebih dahulu Pada saat melawan Kakusibo Muichiro Tokito juga dibantu oleh Tiga pemburu iblis lainnya Mereka adalah Mereka begitu kealahan Karena kekuatan Kakusibo Yang sangat overpower Muichiro mati secara mengenaskan Dia mati dengan cara tubuh bagian atas Dan bawah terbelah menjadi dua Muichiro mati Karena perutnya terkena tebasan Teknik pernafasan bulan milik Kakusibo Darah dari perut Muichiro mulai menjelar kemana-mana Pada saat tubuhnya terbelah Seharusnya Muichiro langsung mati secara seketika Tetapi Muichiro masih hidup Dan masih memegang arat pedangnya Yang menancap di perut Kakusibo Hanya dengan setengah tubuhnya yang berdarah Muichiro mulai merubah pedangnya menjadi merah Dan memperkuat pedangnya Yang membuat Kakusibo berhenti bergerak Pada akhirnya Mereka berhasil mengalahkan Kakusibo Meskipun Muichiro harus meregang nyawa Demi mereka bisa mengalahkannya Muichiro Tokito mati tergeletak di lantai Dalam kondisi bagian atas dan bawahnya terpisah Oke guys itulah tadi kisah hidup dari Muichiro Tokito Si pilar kabut Sungguh kematian yang mengenaskan Dia harus mati di umurnya yang masih muda Tapi biar bagaimanapun Berkat dekat yang ia miliki Dan sudah siap untuk mati Iblis bulan atas pertama Akhirnya bisa di kalahkan Bisa dibilang kematian dari Muichiro Adalah kematian yang layak Dan terhormat sebagai seorang pemburu iblis Dan juga pilar Well mungkin segitu saja untuk kali ini Jika kalian ada request selanjutnya mau bahas apa Tulis di kolom komentar di bawah ya Jangan lupa untuk like video ini Dan jangan lupa juga untuk follow kedua instagram di bawah Dan akhir kata Stay safe everyone And see you next time Sub indo by broth3rmax